Pantes dia nggak suka matematika Ini kemana sih? Aduh, bingung aja deh Nggak ada uang 100, 200, 300 Jadi satu Nah iya iya Tadi 500 ribu Atau nggak boleh dimainin Itu, makanya kita ngetahu Kenapa? Ayo aja nggak ngotong Kok kalian pada jumport sih? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di PKK Podcast Keluarga Kami Kita mau ngobrolin masalah nabung Ini penting ini Ini penting Nabung Ya nabung kan Punya tabungan nggak kakak? Punyalah Keren, berapa? Ayah nggak tahu nih tabungan kakak dedek Kan ayah nggak ngasih dua Iya iya, ayah ngasih memang Cuma kan Dua kan? Enggak, bukan Dua apa nih? Enggak, jadi kita dapetnya satu orang 5 juta Nanti kita pake cuma 2 juta atau 1 juta Di situ Yang ngambil sebagai syuting Kenapaan sih? Ini gimana sih? Gimana sih maksudnya? Maksudnya gimana sih? Calengan kan? Iya, calengan Ada berapa? Iya kan Gini, gini, gini Kakak dedek suka nabung nggak? Suka Nabungnya di mana? Di calengan Setiap ada uang ditabung di situ? Enggak semua Enggak juga sih Kalau dikasih uang sama ayah Lebih banyak buat nabung atau buat beli mainan? Ya, waktu itu kakak pernah ngabisin Waktu itu kakak juga pernah dikit nabung Kaudi pernah ngomong Kaudi pernah ngomong Kaudi mau nabung Eh akhirnya mau beli semuanya Dibeli Uangnya Mau beli Kalau sekarang kan tabungan Bentukan tabungan Kauki-Audi kan Ada yang Ada yang uang kayak Peceh Bukan uang cash Huh? Uang apa? Koin-koin Dia uangnya kayak kredit gitu Nah kok uang kredit sih? Koin-koin Kalau kredit kan bukan uang kayak cash gitu kan? Iya Dia maksudnya uangnya uang kayak kredit Gak ada Dia di dalam kredit Gak ada gak sih? Enggak Di rekening Di rekening Maksudnya uangnya bukan uang cash Uangnya uang kredit Yang kayak kredit-kredit gitu yang Gak ngerti nih ayah nih Jadi kalau beli mainan pakai apa? Uang cash atau uang kredit? Kartu maksudnya Kartu Kartu kredit Iya Ya bukan itu bukan tabungan dong Itu jatuhnya kalau kamu pakai kartu kredit kamu ngutang Enggak kita Kok ngutang? Kita tahu di Ah tunggu dong kita uangnya kita Kan kita bisa Kalau misalnya kita dapat uang dari ayah untuk beli mainan Bukan uang cash Ya ayah cuma mainin Gak mainin Jangan begini Kalau begini kan kakak jadi kayak orang males-malesan Nah abis itu Iya Oke lanjut Tinggung Tinggung Ah gak salah Dia tadi lupa dia mau ngomong apa saja Kartu kredit Iya kartu kredit nih ayah kasih tahu ya Kartu Optimum Prime Kalau kita ngomongin nabung secara digital Nabung secara digital Dia ingat sekarang Enggak ayah kan biasanya ngasih uang untuk beli mainan kita kan bukan uang cash kan Betul Ya kredit Nah iya itu Maksudnya gitu Tapi kan itu bukan uang kita Kita sisahin Itu bukan uang kita Tapi kita dikasih Betul Dikasih dari accountnya Iya Iya Tapi kan nih Kalau misalkan Kita gak punya apa-apa Misalkan ayah punya Ayah kasih kalian uang-uang buat beli mainan bukan Anggaplah hadiah 1 juta misalkan gitu Kan seharusnya 1 juta nya gak dihabisin Beli 500 buat mainan 500 nya buat ditabung Kalau kalian 500 sama 500 1 juta Iya dong 5 sama 5 berapa 10 Berarti 10 juta dong Bukan 50 tambah 50 berapa Pantes dia gak suka matematika 50 tambah 50 berapa Enggak intinya 500 tambah 500 100 500 ribu 500 ribu tambah 500 ribu 1 juta 5 juta Kok 5 juta 500 ribu tambah 500 ribu ya 1 juta Kalau 5 juta tambah 5 juta berapa 5 tambah 5 berapa 10 Berarti 500 tambah 500 Ya 10 juta Ya 100 lah Kan ini udah 50 ya Kalau 10 11 12 Itu kan udah 50 Kalau 50 tambah 50 kan jadi 100 Enggak pokoknya intinya 500 ribu Gini 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 Enggak usah berantem Ya anggap gini 500 ribu itu setengah juta Ya kalau setengah juta tambah setengah juta jadi Setengah juta Setengah juta Setengah juta Satu juta dong Setengah tambah setengah Oh kirain setengah Setengah tambah setengah Kok setengah 30 Ya udah gak bisa disambung dong Kan udah dipotong setengah Kan udah Kan panjang ini Dipotong setengah Gak bisa disambung lagi Gak bisa dipotong Dijumlah Nih nih Anggap nih satu Nih ya Nih satu nih Ya Ini setengah Ini setengah Ini setengah Kalau dijumlah jadi berapa Ya satu Ayah kalau setengah tambah setengah Kalau udah dipotong gak bisa disambung lagi dong Ya ini kan ceritanya Dijumlah penjumlahan Jadi gini kalau seratus tambah seratus dua ratus Iya Pokoknya Satu tambah satu Setengah Setengah tambah setengah Satu Jadi satu Nah iya iya Tadi lima ratus ribu Atau gak boleh dimainin Bukan kamu Ayah bukan mainin Ini ayah ngasih tau kamu Nah harusnya gini Harusnya gini nak Kalian dikasih Sampai kebuka ayah gini dong Dengerin dengerin Kalian dikasih uang Harusnya bisa dibagi Sebagian untuk beli mainan Sebagian untuk ditabung Tapi ayah ngomong gitu gak ke kita Pas ayah ngasih uang gitu Ayah ngomong ini uang untuk beli mainan Ayah ngomong ditabung gak Nah makanya Nah itu Makanya kita gak tau Kenapa Ayah aja gak ngotong Kok kalian pada jumport sih Gimana Ya kalau ayah Misalnya ayah 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 You tell me tell me tell you Bukan maksud ayah Ya pinter dong Gak emang gitu Benar dong Iya ayah kasih 500 Ya berarti kan udah dikasih untuk mainan Jadi kalau ayah Ayah mau ditabung ya tinggal kasih untuk tabung Ya Gak berarti Kecuali nih nih Ayah Gak sekarang ayah tanya Tung apa Ayah mau kita uangnya ditabung Tapi ayah ngomong nih Ini 1 juta untuk beli mainan Untuk beli mainan Nah tapi ayah gak bilang sama mas Ayah gak kasih plus Ayah gak kasih plus Terus ngomong Ini 500 nya ditabung 500 untuk mainan ya Nah iya ayah harus gini Ayah ngomong ini 1 juta nya untuk beli mainan Misalnya 500 juta Misalnya 500 juta Beli mainan Salah ayah Ya Oke sekarang Oke anggaplah ini salah ayah Iya Anggaplah ini salah ayah Berarti next Ya Sekarang ayah tanya Fams Jangan lupa subscribe Berarti kan ayah udah ngungkapin nih Apa yang ayah maksud Kalau tiba-tiba nanti ayah kasih lagi uang jajan 500 ribu Kalian akan memilih untuk semuanya digunakan buat beli mainan atau dibuat ditabung juga Maksudnya Ya kan Kalau ayah kasih uang 500 Ya Ya udah Ya udah Kita beli Berarti gak ada yang ditabung Karena ayah gak suruh tabung Ya oke Oke Sekarang Sekarang kalau ayah bilang Oke ini ada duit 500 ya Buat beli mainan buat ditabung Cara apisannya gimana Kan kalian bisa menghitung Berhitung Enggak bisa Lo kok gak bisa kakak udah besar 500 500 500 100 nya Kita beli untuk Kalau 500 dibagi 2 Kalau 500 dibagi 2 Nah ini keren Ini bagus Ini bagus gitu Sukses Ini masih mikir 500 dibagi berapa jadi nyambung berapa Ya intinya sebenarnya gini kakak dede 250 Ya bebas Pokoknya kan nanti next Ya bebas Bebas Bener kan kalau mau nabung Jadi 500 kan Iya Kalau mau nabung ya bebas Next nya kalau ayah kasih uang Kalian harus bisa belajar untuk nabung Kenapa Tapi pantesan ayah kasih kita 5 juta 5 juta Kita tabung 4 juta atau 3 juta Habis itu kita pakai 2 juta atau 1 juta untuk pilih Iya gak apa-apa Itu bagus dong Itu kita udah tabung Iya tapi kan gak cuma sekali Tabungnya dimana Ayah juga itu yang ngomong kan Nah iya itu dia Nabungnya dimana tabungnya Di kartu kredit Kok di kartu kredit lagi Nah iya bener Bukan kartu kredit Bukan uang cash Ayah gak pernah Nah ayah cuma bilang Tapi ayah gak kasih sama sekali yang cash Untuk dimasukin ke celengan Ya iya masukannya masukkan kartu kredit bunda atau kartu kredit ayah Kita gak akan kasih apa-apa ke celengan Kalau gak ada uang cash Nah bisa dilurusin ya Oke dengerin ya Oke berarti next Kalau ayah kasih uang Berarti itu uang yang ayah kasih Ayah kasih cash aja Iya Kalian yang manajemen Iya Tau manajemen kan Tau Kalian berarti yang harus pintar Mengatur Iko ayah ngomong Langsung ada anginnya Terus ini Kena ini langsung pegel Apa harusnya Tuh Main tang Main tang Jadi kalian Misalkan ayah kasih 500 ribu Kalian tahu Kalian harus beli mainan berapa Kalian tahu Kalian harus nabung berapa Kenapa Nabung nabung itu penting Ya untuk kuliah Bukan masalah untuk kuliah Kalian harus Untuk beli chicken nugget dari McDonalds Bukan Untuk beli rumah lagi untuk ayah Bukan Bukan dengerin dengerin Untuk ngasih ke ayah Bukan Kalau ayah minta Kapan ayah pernah minta uang Ya Ayah nggak pernah minta uang Ya Kalau ayah perlu Kalau ayah perlu uang Ya Sebisa mungkin Betul Tapi sebisa mungkin ayah nggak mau minta sama kalian Oh iya Dilek juga ya Ya Sebisa mungkin Kecuali nanti ayah udah nggak kerja Kaliannya udah kerja Ayahnya udah tua Bundanya udah ngantuk Gitu Jadi kerja udah tua dong Jadi kerja udah Makak Jadi guru Udah habis itu nanti kita Ya intinya gini Gini dengerin ayah dulu Kalian itu Nabung Ya Buat belajar apa Sekolah Bukan Buat belajar apa Buat belajar cara mendabung Buat belajar berhemat pertama Terus kedua Berhemat Terus kalian harus Nanti pada saat kalian udah besar Bisa kuliah Ya bisa jadi Terus bisa Beli We never know We never know We never know Beli perusahaan Bisa Tidak menutup kemungkinan Harus belajar Dengerin dong Harus belajar nabung itu Jadi supaya nanti suatu saat Kalian mau butuh apa Kalian bisa beli sendiri dengan uang sendiri Dengan nabungan Dengan nabung Dengan tabungan Kayak ayah nih sekarang Kalau ayah dari kecil nggak belajar nabung Mungkin ayah dapet uang 500 Mau berapapun abis pasti Ayah belanjain Ayah belanjain Tapi ayah pindah tabung nggak? Tabung? Tabungan ayah banyak Gimana? Ya ada lah di beberapa rekening Lah itu kan bukan namanya tabungan Itu tabungan dong Ayah ngutang dong Tadi ayah bilang Itu kartu kredit Itu kartu kredit Sayang Itu kartu kredit Itu gini Kalian punya limit 200 juta Ya Kalian boleh ngutang sebanyak 200 juta Dibayaran nanti Ini kan bukan manusia Ngapain kita nguntung Iya Dibayarnya nanti bulan depan Mesin Bulan depan Iya Bulan depan bisa dicicil pembayarannya Tapi bunga Nah itu ribet lagi tuh urusannya Pokoknya intinya kalian harus belajar nabung Karena ayah pengen ya Kalian suatu saat nanti juga bisa jadi Jadi anak-anak yang mandiri Ketika pengen sesuatu gak cuma Oh ayah Ayahku punya uang aku minta aja Ayah malah pengen Mulai tahun depan Kalau kau ki Audi mau sesuatu Ya mulai Januari tahun depan Ya Kalau kakak dedi mau sesuatu Kalian harus melakukan sesuatu Misalkan nih Kau ki mau beli laptop Laptop No 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 bukan mainan Kau ki mau beli laptop buat sekolah Kau ki harus melakukan sesuatu Sesuatunya apa Ya itu nanti dari ayah sama bunda Supaya apa Oh challenge gitu ya Challenge Quick game Yes Bentukannya challenge Supaya apa Supaya kalian belajar No Kalian belajar untuk Mendapatkan sesuatu dengan usaha Berarti kita harus kerja Bisa dengan kerja Kita harus lari Dari Jakarta sampai Enggak Enggak se ekstrim itu Enggak se ekstrim itu Jakarta sampai rumah Misalkan Misalkan nih Kakak bilang Ayah Kakak mau Apa namanya Mau iPad Misalkan gitu Oke Ayah beliin Tapi Tapi Harus madi dulu Misalkan Apa Ngapain Kakak harus ngepel Kamar kakak Selama satu bulan Misalkan Kita ngomong misalkan Oh atau enggak Misalnya sekolahnya Kalau tesnya harus Seratus Betul Sekolahnya harus bagus Harus ada begitunya Karena kalau tidak Kalian nanti Terbiasa untuk Mau beli ini Ah ayah uangnya banyak Mau beli ini Ah ayo Besok-besok Ketika tiba-tiba ayah gak ada uang Amit-amit ayah gak ada uang Terus diri kakak gak tahu Ngapain-ngapain Nah Terus kalian cuma bisa marah-marah Ah kok gak ada uang gak mau Pokoknya harus ada Harus ada Harus ada Akhirnya kalian gak belajar untuk Bagaimana Menyelesaikan sebuah masalah Gitu Nabung Itu fungsinya itu Salah satunya Dikumpulin Dikit-dikit-dikit-dikit Suatu saat misalkan Bunda gak punya uang Ayah gak punya uang Ah tenang Bunda ngantuk Misalkan gitu Misalkan nih Ayo dong Kalau misalkan Kauki mau beli PS Misalkan gitu Ayah Ayah gak punya uang nak Oh ya udah tenang Dede Alhamdulillah udah ada Karena Dede nabung Gitu 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 Ya tapi gak perlu diperlu diiniin Bunda kasih tahu kalau Kau di Kauki punya celengan Nah Celengan dalam bentuk celengan Bener-bener celengan gitu Ya Celengan Ada berapa Kan dulu ada Ada tiga Ada Gak kalau dulu kan Zaman dulu Farms di-share videonya Dulu waktu Zaman kecil gitu Seru Masukin uang ke dalam Bambu Dalam celengan Bisa aja dikasih uang Bukan kasih uang cash Cash Jadi kita gak pernah nabung Ya udah besok-besok Ayah kasih uang cash ya Buat nabungnya Ini juga Kalau dulu tuh Kalau YouTube juga Bukan uang cash Mohon maaf YouTube YouTube-nya YouTube-nya belum menghasilkan Jadi belum ada uang masuk ke kalian Gitu ya Walaupun ayah janji 50% nya buat kalian kan Tapi belum ada ini Maaf ya Gak apa-apa nanti Nanti kita hitung aja Dari bulan berapa itunya Iya Nanti 50% nya nanti di Ya tetap 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 pakai uang ayah Iya Tapi itu buat ditabung ya Ini dengerin Dengerin Kalau waktu itu Waktu itu kan Bunda kan selalu Kalau dulu tuh Bunda selalu banget Bilang sama ayah 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 ada uang gak di dompet Ada uang yang di dompet Kasih anak-anak itu Kasih anak-anak 100-100 Itu buat ditabung Kayaknya kita tabung Tapi uangnya ayah abis Enggak Bukan bukan Itu dulu tuh Terus ayah selalu bilang Eh elah uang ayah abis Nanti ini mah Ya Bunda tuh selalu Kalau Ayah inget deh Bunda selalu minta uang ayah Ayah kasihin mereka itu 100.000-100.000 50.000-50.000 Untuk masukin ke tabungan Nah dengerin dulu Tabungan Tabungan dalam bentuk celengannya Mereka Celengannya benar-benar celengannya Tapi bukan celengan ayam Gitu Itu enggak bukan Celengan yang udah jaman-jaman sekarang yang pakai besi itu loh Celengan yang mereka itu ada Satu orang itu ada tiga Sekarang ya Duanya udah full banget Satunya belum Nah yang full itu udah masukin harusnya ke rekening tabungan Ke bang Ke rekening tabungan Ke bang Sama rekening Kalian Kalian Setiap hari kasih ke mereka Buat ditabung Itu namanya Mereka enggak belajar nabung Mereka hanya Ya mereka hanya Menyimpan Apa yang ayah kasih setiap hari Berarti Kalian 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 Ayah tahu uang Uang jajan ayah cuma 10 ribu Enggak Malah lebih nombok dong Anggaplah uang jajan ayah 700 rupiah Oh ya Nah sisanya Sisa uang jajan ayah itu yang ayah tabungin Nah masalahnya adalah mereka dari sekolah dari dulu sampai sekarang tidak pernah dikasih uang jajan Tidak pernah dikasih uang jajan Eh dede aja ya ayah Ya kan mereka jajan Yang beli makanan segala macem Itu itu aja yang Itu kan setiap bulan Itu kan bulan bayar Bayarnya ke si Dan dulu malah lebih seru Kepala Kepala apa namanya Kepala chefnya gitu loh Kalau dulu malah lebih seru pakai Jadi kayak apa sih namanya Rantang Apa sih rantang Rantang Bukan karena di sekolah kalian juga gak ada tempat jajan kan Iya Gak ada tempat jajan memang Ada Holy Cow ada Holy Cow itu dibayar Holy Cow itu dibayar Holy Cow itu dibayar jadi setiap hari itu harus dikasih 100 Ya itu Holy Cow itu Tapi kan Apa namanya Holy Cow itu biasanya tidak menerima uang Uang bener Ya uang bener Uang Dikasih Bukan Bukan uang asli sayang tapi pakai kupon 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 Nah tapi kupon itu udah Ya kupon itu Oh tapi sekarang udah gak berlaku pakai kupon lagi Kapan Terakhir Terakhir itu masih Udah pakai uang Iya Iya tapi itu masih termasuk sama kayak misalnya kamu langganan makanan itu kan yang di sekolah kan Iya tapi gak pakai kupon Iya Kita aja juga kalau misalnya di dompet itu Dede kasih di hituan 500 tuh 500 ribu berapa-berapa jadi gak pakai untuk ngapa-ngapain Kedepannya juga kalau misalkan ayah kasih uang jajan buat beli mainan segala macam Kalian yang ngatur ya Anggap aja itu uang jajan kalian misalkan ayah-ayah ada rejeki nih ayah kasih misalkan nih buat kalian segini-segini berarti kalian yang atur ya itu buat beli mainan sama buat ditabung Ayo misalnya kalau kita jajan di sekolah kan pakai uang Terus kalau misalnya di indika itunya harganya sebenarnya cuman 100 tapi ke cuman ayah cuman kasih uangnya 500 doang Berarti 400 nya bisa ditabung Enggak emang 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 kan ada kan uang 500 ada 1 500 gitu nggak perlu dibagi-bagi kayak 100-100 Ini kemana sih aduh bingung aja deh Enggak ada uang 100, 200, 300, 400, 500 ada kan Enggak ada kak uang 500 Perak rupiah Kalau 500 perak itu ada satu ya bentuk koin Kalau 500 ribu Enggak ada Ada 100 rupiah ada bun Kalau 500 ribu enggak ada 500 ribu ya ada Enggak ada Pecahannya 100 ribu Bukan Oh uang 500 ribu Enggak ada Enggak ada Kalian juga Kalian masih SD belanja sampai 500 ribu mau makan apa Mau belanja apa Emang dikira berapa uang dede Makan disana makannya spageti apa-apa Sombong Hih Disa juga ya videonya Dede juga pernah itu lihat Oma sebelum dede itu dikasih uang biar dia enggak perlu bayar-bayar lagi Dia lihat itu 500 malah lebih Ya itu kan paketan maksudnya Ya uang catering maksudnya Jadi inti pembicaraan Dede aja enggak tahu itu makanan satu harganya berapa Ya pokoknya intinya gini Sebisa mungkin uang yang kalian dapat Kayak ayah nih Ayah bekerja Dapat uang Dapat uang segini Ya Ayah 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 kasih pos pos Ini buat ditabung Sekian buat dikasih ke bunda Sekian buat Buat ini Sekian buat ini Jadi Kalian juga harus belajar seperti itu Minimal pembagiannya cuma dua sekarang Jajan sama ditabung Gitu Paham kan Paham Enggak Gimana sih kau ki Ya bener dong Halo Paham kan Paham Jadi pentingnya nabung buat apa Ya untuk nabung Nabung Biar uangnya banyak Ya Biar uangnya banyak Biar bisa jadi nyonya 24 menit tidak menghasilkan apa-apa ternyata ya Yaudah Selamat menabung ya 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 Selamat menabung ya